Apa lagi? Kalau ibu gak ikhlas, gak usah. Ikhlas. Kok cemberut? Mana senyumnya? Bisma? Iya, Bu. Ngapain pake baju seragam? Bisma kan mau sekolah, Bu. Kenapa, Bu? Ini udah mau maghrib, Bisma. Ngapain ke sekolah? Udah mau maghrib? Iya. Makanya, jangan tidur sore-sore. Iya. Karim belum datang. Belum. Yaudah, tunggu aja. Iya. Kan kita harus cekawan. Iya. Pih. Kenapa? Amin kemana? Lagi ke warung. Udah lama. Lumayan. Lama gak ya? Paling sebentar. Kamu mau berangkat sekolah? Iya, tapi Amin belum kasih uang jajan. Nih, tadi Amin dititip ke api. Takut di warungnya lama. Kenapa api gak bilang dari tadi? Kamu gak nanya. Nih, Karim berangkat dulu. Iya, tadi uang jajannya udah dititip ke api ya. Iya, udah dikasih ke Karim. Kenapa? Pengen ke toilet dulu. Yaudah. Udah, Cup. Udah. Ayo tuh berangkat. Ayo. Cup. Apa? Hari ini ada ulangan bahasa Indonesia, kan? Iya. Aduh. Kenapa aduh? Aku lupa hari ini ada ulangan. Berarti semalam gak belajar? Enggak. Mau ada ulangan atau gak ada ulangan, tiap malam itu harusnya belajar di rumah. Tuh, dengerin, Vin. Kata Wahid. Kan kata aku, kata Bu Guru. Tapi kamu setiap malam suka belajar di rumah, Hin. Kadang-kadang. Eh, bisanya cuma nasihatin doang. Daripada kamu, gak pernah belajar sama sekali. Enak aja. Buktinya, tadi malam kamu gak belajar. Emangnya, tadi malam kamu belajar? Belajar, Atuh. Abis ngerjain PR Matematika, aku langsung belajar bahasa Indonesia. Aduh. Apalagi, buku PR Matematika aku ketinggalan di rumah. Sipet ambil. Iya. Kita tunggu di sini. Tuh, Ben, Karim jam segini belum dateng. Berangkat aja yuk, nanti takut kesiangan. Tadi kata kamu harus setiap kawan. Jangan-jangan, Karim udah berangkat duluan. Iya juga. Ayo kita berangkat aja ke sekolah. Ayo. Bajar, Bisma. Tungguin. Kenapa kamu baru dateng? Sebenarnya tadi aku udah mau berangkat. Kenapa gak jadi? Tiba-tiba perut aku mules. Pengen ke toilet dulu. Hayat tuh berangkat. Hayat. Cari ini, Vin. Iya, Pak. Tadi bukunya Bapak ambil dari meja belajar kamu. Sebenarnya mau Bapak anterin ke sekolah kamu. Kalau tahu mau ada anterin, Mah. Kino gak usah capek-capek lagi pulang ke rumah. Makanya harus teliti. Sebelum berangkat, dipastikan gak ada yang ketinggalan. Iya, Pak. Nih. Makasih, Pak. Kino gak usah capek-capek lagi. Mie. Apa? Nana mau pinjem chargeran punya Amie. Chargeran punya kamu kemana? Kabelnya rusak, udah mau putus. Makanya kamu kalau HP lagi di charger, jangan sambil dimainin. Iya. Chargeran HP Amie di mana? Ambil aja ada di kamar Amie. Tapi Nana mau bawa ke sekolah. Kenapa dibawa ke sekolah? Baterai HP Nana habis banget. Yaudah. Enggak jadi pinjemnya, Mi. Kenapa? Chargerannya beda. Punya Amie gak masuk ke HP Nana. Kalau chargeran HP Api sama enggak? Enggak tahu. Nana kan gak pernah pinjem chargeran HP Amie sama Api. Coba aja, lihat dulu. Enggak ah. Nana mau beli aja. Di deket sekolah ada konter HP. Minta uangnya ke Api? Emangnya Amie gak pegang uang? Ada. Tapi tinggal buat bekel kamu sama belanja sayur. Kok lama? Iya. Berangkat aja yuk. Nanti kita ke siangan. Tunggu dulu sebentar. Gak bisa. Dari tadi kita udah nunggu lama. Belum lagi masang jaran kamu. Yaudah tuh. Ayo berangkat. Cuk, Wahid. Kenapa lama? Nyari dulu buku PR-nya. Amu lupa nyimpen? Enggak. Kenapa Atuh dicari? Semalam aku simpen di atas meja belajar. Berusah dicari Atuh. Tinggal diambil aja. Belum beres ceritanya Cuk. Ceritanya nanti aja kebur kesiangan. Yaudah tuh. Ayo berangkat. Tapi temenin aku masang jaran dulu ya. Sarapan. Pi. Nana minta uang buat beli chargeran hape. Buat hape siapa? Buat Nana. Kan kamu sudah punya? Rusak. Kabelnya udah mau putus. Makanya kalau hape lagi di charge itu, jangan sambil dimainin. Iya. Tadi Ami juga bilang gitu. Harga kabel charger hape berapa? Gak tau. Nana belum pernah beli. Jangan beli yang murah. Bahaya. Iya. Mending beli yang mahal sekalian. Dijamin aman dan awet. Iya. Mana tuh uangnya? Api belum punya uang. Pakai kabel charger hape Ami aja tuh sementara, Ma. Gak bisa. Kabel chargerannya beda. Gak bisa masuk ke hape Nana. Berarti kabel charger hape kamu sama kayak kabel chargeran hape-api. Kok bisa tau? Api pernah pinjem punya Ami. Tapi gak masuk ke hape-api. Ya udah. Nana pinjem kabel chargeran punya api aja tuh. Boleh. Tapi mau Nana bawa ke sekolah. Ngapain bawa chargeran ke sekolah? Nana udah mau berangkat. Hape-nya lobet banget. Ya udah. Tapi jangan hilang ya. Iya. Kabel chargerannya di mana? Dibet ke TV. Bu. Apa? Nyapunya masih lama gak? Mau kopi? Iya. Bu. Apa lagi? Kalau ibu gak ikhlas, gak usah. Ikhlas. Kok cemberut? Mana senyumnya? Nah, itu dong. Pak. Ini siapa yang buang tanah merah di sini? Mana, Ma? Ini depan gerobak. Oh, mungkin bekas ban motor pelanggan kemarin. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Siapa, Pak? Kok serius banget? Teman SMA Bapak, dia ngebarin, kalau teman sebangku Bapak waktu SMA meninggal dunia. Minalilahi. Sakit apa? Dadak. Tiba-tiba aja gitu? Jatuh di kamar mandi. Ya ampun. Makanya Bapak kalau di kamar mandi hati-hati ya. Mama takut Bapak meninggal. Iya. Meninggal, Ma. Gak usah di kamar mandi, Ma. Di mana aja bisa, kalau udah takdirnya. Iya, Mama tau. Terus, Bapak mau ngelayat ke sana? Kayaknya enggak. Kenapa? Katanya teman deket Bapak. Jauh rumahnya di Makassar. Oh, bukan orang Garut. Orang Garut? Tapi dapet istri dari Makassar. Oh, gitu, Mak. Bu, kopinya mana? Iya, Mak, ya. Iya, iya. Bu. Sebentar, Mak, sebentar. Apa? Kok bikin kopinya lama? Astagfirullah. Ibu lupa bikin kopi. Tadi, Ibu baru ngambil gelas sama kopi. Mana panggap. Lagi ada masalah katanya sama Abah. Oh. Ibu lanjutin ya, kopinya. Eh, gak usah, Bu. Biar ayah aja yang lanjutin bikin kopinya. Ibu, telepon Mak aja. Siapa tahu Mak butuh cerita sama Ibu. Halo, Mak. Pak, ini kain apa ya, Pak? Mama nemu di mana? Ini Mama nemuin depan pintu tadi. Kain apa ya? Ya, gak tahu Mama juga. Makanya Mama tanya sama Bapak. Mungkin bekas lap sepeda pajar? Iya juga ya. Eh, Mama. Mau dibuang ke mana? Mau Mama buang. Oh. 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 Fa. Terima kasih.